Om Swastiastu Tribuners, Semeton Tribun Bali berjumpa lagi dalam program Mata Lokal Memilih masih serangkaian Pilkada Serentak 2024 dan Tribuners, Semeton Tribun Bali semalam kita sudah menyaksikan debat perdana pemilihan Gubernur Bali yang tentu berlangsung sangat menarik seru dan banyak memunculkan hal-hal yang luar biasa saya kira ya dan debat perdana ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Bali dan hari ini, malam ini kita akan mencoba mengupas membedah bagaimana jalannya debat perdana tadi malam kemudian kira-kira debat perdana Pilkub Bali semalam milik siapa nah ini akan kita coba berdah bersama dan pada kesempatan ini saya bersama Bapak Doktor Inyoman Subandu pengamat politik dari Undignas dan Pasar Bapak Doktor Inyoman Subandu terbaik sehat selalu semangat semangat ya bugar terus ya di tengah-tengah kesibukan beliau beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan pandangan-pandangan terkait Pilkada 2024 dan beliau salah satu pengamat politik di Bali yang sangat terkenal sering memberikan pandangan-pandangan terkait dunia politik di Bali termasuk tentunya di Pilkada 2024 ini dan malam ini kita akan membahas khusus bagaimana debat perdana Pilkub Bali 2024 nah Pak Subandu tadi malam kan kita sudah melihat bersama ya debat perdana Pilkub Bali ini debat yang sudah dinantikan masyarakat Bali ini menghadirkan dua paslon paslon 01 ada Bapak Madi Mulewan Arya alias D. Gajah berpasangan dengan Putu Agus Surabnyano kemudian di paslon 02 ada Pak Wayan Koster berpasangan dengan Bapak Nyoman Giri Praster nah setelah melihat debat semalam kita mulai dari visi misi masing-masing paslon pertama ini Pak Subandu gimana kira-kira Pak Subandu melihat visi misi paslon 01 yang disampaikan pada debat perdana kemarin yang pertama sebelum saya mengulas tentang kontennya ya mungkin saya perlu juga mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam debat itu jadi saya salut apresiasi kepada penyelenggara mungkin juga media yang meliput termasuk juga moderator saya lihat jalannya debat itu luar biasa saya pernah jadi moderator pernah juga jadi panelis pernah juga di apa ya di perumus tidak gampang untuk mengelola debat yang tingkat ketegangannya tinggi kemudian juga disorot media dan ditanding nanti oleh publik itu tidak gampang untuk profesional baik moderator penyelenggara termasuk juga mekanisme dan processing debatnya saya lihat kemarin itu saya apresiasi saya bandingkan dengan debat-debat di calon gubernur yang lain bagaimana kualitas calon kualitas pertanyaan dari panelis kemudian juga tingkat ketenangan artikulasi suara dari moderator saya acungi jempol nilainya itu di saya lihat itu sudah 85 85 85 moderaturnya tenang artikulasinya bagus pengaturannya jalannya bagus itu hampir tanpa celas dan tepat waktu ya tepat waktu begitu juga pertanyaan saya salut dengan pertanyaan panelis itu kualitas pertanyaannya luar biasa satu filosofis menganjung teoretik dan juga data empiris itu cukup memancing sebetulnya untuk si paslon itu mengeluarkan energi untuk menjawab itu saya kira nah kemudian masuk kepada paslon jujur saja saya mungkin orang yang sebetulnya skeptis bahwa debat ini akan berjalan seru dan kemudian juga saya sempat berpikir juga termasuk orang yang menganggap mungkin tidak akan imbang gitu ya karena satu lawan incumbent yang nomor 02 itu incumbent sudah disitu sudah terbiasa malah melintang di dunia publik kemudian yang bagi kami itu paslon nomor 1 itu adalah terutama yang Pak Mulia Muliawan Arya itu kan orang menganggap belum pernah berpengalaman di eksekutif belum juga pernah diuji coba di dunia publik di debat tapi kemarin saya disuguhkan kepada sesuatu yang saya membantahkan skeptis saya artinya saya lihat imbang dari segi kemampuan jadi saya menaruhnya imbang walaupun mungkin ada lebih sedikit tapi plus minusnya itu ada di kedua belah salon jadi saya menganggap kemarin itu imbang dari segi kualitas imbang dari segi visi dan misi termasuk juga penguasaan mereka terhadap panggung jadi penting sekali itu penguasaan panggung oleh paslon itu kadang di di apa ya di benaknya sudah ada sesuatu yang akan disampaikan sudah terisi sebenarnya tapi ketika dihadapkan dengan panggung dihadapkan kepada kamera yang disorot itu kadang tidak keluar semua begitu juga mereka sudah mau mengatakan sesuatu tapi ketika dikejar oleh waktu kadang tidak mampu mengoptimalkan waktu yang sedikit itu dengan apa memberikan sesuatu yang apa informasi yang valid kemudian efektif dan efisien tapi kedua-duanya ini mampu gitu ya mampu saya lihat mampu kedua-duanya sehingga bagus yang lain adalah kekompakan antara si calon gubernur dan si wakil kedua-duanya juga kompak saling mengisi saling melengkapi jadi sekali lagi apresiasi kepada seluruhnya kepada penyelenggara dalam hal ini KPU kemudian kepada tim perumus kepada panelis dan yang tidak kalah penting adalah sisi paslon ini luar biasa saya kira hebat gitu ya kelihatan itu bagi kami pengamat dan juga sekaligus akademisi saya lihat ini relatif berbobot lumayan berbobot mungkin di awal sebelum debat ini berlangsung banyak pihak yang meragukan paslon 01 karena belum berpengalaman di debat publik termasuk paslandu saya dengar begitu saya sendiri juga tapi faktanya kalau menurut paslandu semalam masih bisa mengimbangi ini paling tidak pendapat saya tapi pendapat saya artinya saya netral melihat saya juga berusaha objektif melihat saya kira kalau yang kemarin itu imbang betul artinya terhadap tema dan sub tema yang dibahas mereka cukup menguasai cukup menguasai itu adalah caranya mereka menjawab kedua adalah cara mereka melakukan mengeluarkan pertanyaan kepada calon lawan dan yang lain adalah merespon kembali jawaban ini itu kualitasnya saya lihat disitu saya kayak ini dia kuasain nah terkait tadi pertanyaan pertama saya terkait visi-visi dari paslon 01 yang disampaikan semalam itu seperti apa oke baik karena kebetulan sesuai dengan tema yang dibahas itu misi-misi kan itu mungkin sudah dibuat oleh paslon beserta tim perumusnya terus berapa artinya entah itu tim suksesnya kemudian juga apa di partai juga mungkin ada terlibat disitu mungkin juga ada konsultannya itu saya kira itu saya kira kalau dari segi teks itu memang sudah lengkap artinya antara visi dan misi yang benar itu adalah orang gampang memahami kira-kira realistis untuk dilaksanakan memungkinkan untuk diimplementasikan dan kemudian persoalan-persoalan yang diangkat itu adalah berbasis data kedua-duanya saya kira visi dan misinya 01 semalam terlihat dia sangat komit dengan rencana untuk membangun bandara Bali Utara kemudian juga sempat menyinggung akan membangun stadion bertaraf internasional seperti itu saya kira itu artinya memang ada titik-titik tekan yang berbeda kalau titik tekannya kalau pertama yang pas nomor 1 itu muliawan Agus itu saya lihat memang menyampaikan apa yang kemarin itu mungkin tertunda atau tidak laksana bandara itu kan keinginan masyarakat juga terutama masyarakat Buleleng dan juga itu keinginan dari beberapa tokoh pariwisata yang ada di Bali dan itu nampaknya tidak terlepas dari penyebabnya itu adalah mungkin juga ada terlibatan partai politik atau juga dari segi penentuan izin segala macam tapi yang jelas itu harapan yang hampir sempat pupus tetapi tiba-tiba ada angin segar yang dibawa oleh terutama adalah ketika Gebran ke Buleleng dan sekarang ini yang diembuskan oleh kosong ini jadi jualan jadi itu nilai poinnya itu nilai poinnya pas laluan kosong dua kalau saya lihat kemarin menayangkan slide video banyak ke infrastruktur betul jadi ada restorasi pura ada pembangunan jalan jalan saya kira saya juga logis melihatnya karena kan memang kos pasangan kosong dua ini itu kan memang incumbent yang beberapa pembangunan infrastrukturnya memang karya incumbent jadi besakir itu terlepas dari pendanaan itu dari pusat segala macam itu kan memang sudah jalan kita lihat ada perubahan perbaikan secara fisik kemudian juga ada PKB yang diperlenggu shortcut benar tapi orang-orang yang dari Buleleng itu tahu memang shortcut itu ada dan tereksekusi ketika koster jadi gubernur termasuk juga apa namanya yang dirancang itu adalah tol ya tol Gilimanuk ini kan kemarin sempat sampai mandek tapi sampai sekarang masih mandek masih mandek tapi kan cepat disinggung lagi sama Pak koster ini yang artinya gini artinya memang yang disampaikan itu poinnya beda-beda tetapi itu memang diinginkan oleh masyarakat juga bandara diinginkan tidak tergarap ketika koster tapi dijanjikan oleh ini sekarang koster itu tentu akan melanjutkan lagi pembangun-pembangunan infrastruktur yang juga dinikmati oleh masyarakat sekat kan dinikmati kemudian estetika kemudian aspek perbaikan infrastruktur yang bagus itu kan juga dinikmati oleh masyarakat jadi disitu yang dijual jadi titik tekannya berbeda termasuk juga dapat dikatakan dalam tanda petik cara mereka mengeluarkan pertanyaan itu juga nyerang di pada titik-titik lemas dari keduanya kemarin kan ini saling serah juga menarik dari paslon 01 kemarin kan sempat mengungkit atau menyerang paslon 02 dengan pertanyaan-pertanyaan terkait BKK atau dana ibah di Badung karena ada mandat umat di Badung di 02 kemudian juga dana pembagian PAHR pasbadung seperti apa ini ya memang sebetulnya sebelum paslon nomor 1 mempertanyakan itu khususnya pembagian apa KKK ke beberapa kabupaten kota itu kan dulu juga sering dipertanyakan karena kan dulu memang tata kelolanya itu kan dari provinsi ketika Pak Mangku pasti ke jadi gubernur dan kemudian Giri Prasite jadi bupati tidak di lewat provinsi lagi dan berlanjut ketika Pak Koster dan langsung lah Pak Giri membagikan sehingga orang ini adalah rivalitas politik ketika itu dibilang dan sebenarnya artinya sudah menyalahi dari mekanisme yang sudah ditentukan teman kita tidak tahu itu melanggar undang-undang apa tidak kan begitu dan ketika itu juga jadi polemik itu terdiam begitu setelah pertanyaan masyarakat pernah terjawab nampaknya apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu terwakilkan kemarin dari pertanyaan yang diajukan oleh ini berarti ini memang representasi dari pertanyaan masyarakat tapi semalam itu belum terjawab dari pas 02 sudah berusaha dijawab tapi yang saya jawab menurut 02 kan sudah ada ketentuan dari provinsi maupun kabupaten tapi Pak Koster menjawab kemarin katanya itu memang sudah tidak melanggar undang-undang tapi itu yang saya belum tahu harus lihat dulu dan jawaban terakhirnya ada yang begitu kalau Pak Girinya menjawabnya dengan secara diplomatis saja tapi agak poin yang itu Pak Koster jelas menjawab bahwa itu tidak melanggar undang-undang memang apa-apa dibagikan oleh Kabupaten Badung dan pas 01 juga sempat menyinggung soal peran aktif Bendese apakah boleh terlibat politik praktis kemudian sempat mempertunjukkan surat dari Pastor saya lihat itu artinya awalnya sebenarnya saya lihat jawabannya normatif artinya ketika itu dipertanyakan malah dua kali itu ditanyakan dipertegas lagi dipertanyakan itu karena jawaban yang pertama memang normatif artinya memang Bendese itu tidak aparatur negara sehingga dia bebas berpolitik punya hak politik punya hak politik dipilih dan dipilih dan juga aktif jawabannya normatif begitu ketika itu dimenyatakan bahwa itu adalah institusi juga otoritas tradisional yang disana juga mengemban banyak umat segala macam dan di mana umatnya berbeda-beda begitu maka seperti apa nih sikap Bendese yang sesungguhnya gitu itu juga jawabannya masih naik normatif tetapi ketika ditekankan lagi bahwa sebetulnya ada gak itu ajakan gitu nah sebenarnya tidak terjawab tetapi ketika ditunjukkan surat itu itu sebenarnya tidak terjawab dengan tidak terklarifikasi dengan baik itu juga bikin tercengang banyak orang mungkin juga pas law nomer dua juga tercengang ternyata ada kita sebenarnya gak tahu juga apa itu ada surat itu kalau Pak sebagai pengawat politik melihat fenomena Bendese ini seperti apa sebenarnya begini Bendese itu memang secara aturan itu dia tidak seperti ASN tidak seperti birokrat tentara disitu dia bisa cuma secara etika Bendese itu adalah simbolik status status yang terhormat status yang diberikan oleh kramenya masyarakat yang dimana disitu heterogen bisa juga disitu berbeda pandangan secara politik juga beda pilihan dan disitu harus menaungi masyarakat-masyarakat yang yang berbeda-beda ini gitu sehingga kalau Bendese sampai menggiring kemudian juga apalagi sampai memberikan sanksi sosial yang kita sebut disini adalah kesepekang atau memberikan apa ya sanksi-sanksi yang lain memang persulit ini yang tidak tidak bagus karena kan itu artinya secara institusi desa adat berpolitik memang tidak ada aturan yang jelas yang seperti itu memang tidak beranak cuma etika tapi kan etikanya itu sebagai simbolik status kemudian juga jadi benteng kebanggaan dan juga benteng pertahanan budaya Bali sayang kita sayangkan kalau memang itu dilibatkan secara institusi orangnya tidak apa-apa orang memang berhak dia juga berhak tapi ketika mereka atas nama itu apalagi misalnya menerima bantuan itu dan kemudian menggiring masyarakat yang sudah berbeda pendapat dan juga alakan lebih tidak eloknya lagi memberikan sanksi terhadap masyarakatnya yang tidak dunduk karena arahan politik ini tentu kita sayangkan kebanggaan status kehormatan di situ dan kemudian juga benteng pertahanan budaya menjadi apa ya tercoreng lah karena orientasi politik dari orang atau oknum yang kebetulan jadi bendesa tapi kalau bendesa menyampaikan dukungannya bisa kan ya artinya dia harus menamai pribadi karena itu ingat bahwa di bendi yang ada di banjar itu yang ada di desa adat itu kerama itu tidak selalu sama pilihannya warna politiknya berbeda ini yang kita kita tidak apa ya kita harapkan mereka terang-terangan itu mendukung paslon satu atau partai satu yang gini karena mereka tidak apa-apa secara yang bersangkutan terang-terangan pakai baju segala macam tetapi anjuran mengarahkan menggiring yang dalam politik disebut dengan mobilisasi masa ini yang jangan gitu mungkin ini sudah terjawab dengan jelas kalau semalam masih masih normal jadi jangan dari pasupan sudah terjawab untuk tribuners semua semua tribun Bali terkait bendeso ya nah tadi saya minggung soal paslon 01 yang menyerang paslon 02 sekarang kan paslon 02 tentu juga menyerang 01 semalam kan termasuk salah satu yang pertama adalah soal kesalahan data yang sempat disampaikan oleh pemulihawan Arya yang oleh SD Gajah saat hearing dengan BTB ini diangkat juga semalam oleh Pak Giri Praste kesalahan data jumlah wisatawan kemudian juga sempat dipertanyakan untuk menjelaskan jenis-jenis pajak hiburan itu bagaimana Pak saya lihat yang pertama dulu yang pertama itu sebenarnya itu ada dua hal yang kita bisa lihat satu memang tidak sembarang tidak boleh tokoh atau sembarang orang itu menyampaikan statement tanpa data apalagi itu disampaikan ke publik untuk melakukan black campaign atau melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan seseorang atau penguasa tanpa data atau kesalahan data ini kan tidak bagus dan pertanyaan kemarin yang diajukan oleh Pak Giri Praste itu kepada paslon nomor satu saya kira itu juga memberikan pelajaran artinya tidak boleh pagi sebagai seorang calon pemimpin salah data dan salah data itu akan menyebabkan citra orang salah kan tidak benar tidak bagus tetapi bagusnya juga saya lihat itu sportif juga mengakui bahwa itu salah saya kira satu sisi memang salah tidak boleh seperti itu dan kemudian juga apalagi ini disorot apa ya akan dilihat banyak orang tapi kemarin terkoreksi dan juga sudah terklarifikasi salutnya saya minta maaf jadi situ ada ada jiwa sportifitasnya itu dan mengakui itu salah saya kira saya kira itu poin ada di kesalahan ada di ada di faslun nomor satu tapi juga poin positifnya juga ada di situ karena dia mengakui itu dengan sportif di panggung itu kan tidak gampang saya kira itu dan Degaknya juga sempat menyatakan mengakui bahwa dia masih dalam proses belajar seperti itu ya itu beberapa kali-kali disampaikan proses belajar sebenarnya itu juga jarang artinya orang pasti harus menunjukkan confident percaya diri menunjukkan bahwa yang bersangkutan mampu saya itu lebih biasanya senderung begitu tetapi kemarin itu tidak seperti itu tapi saya lihat memang mereka menyampaikan data mereka menyampaikan visi-visi apa yang mereka lakukan tetapi di situ juga ada kerendahan hati saya lihat saya kira gitu saya kira Giri Pras itu juga menyampaikan beberapa statement yang menunjukkan bahwa itu ada kerendahan hati artinya dari statement ya dari statement kedua-duanya dalam hal ini saya kira juga mempunyai poin banyak masyarakat juga yang menilai terutama di netizen di media sosial bahwa ada yang menyayangkan ketika Pak Dengajah ini sebagai seorang calon gubernur masih masih belajar gitu masih mencob apa mungkin masih tahap belajar belum cukup berpengalaman bagaimana Pak Suman gitu juga pemimpin ini pemimpin Bali yang sudah ready yang sudah harus berkifrah nasional internasional kemudian juga sudah harus membawa ini menuju Indonesia emas itu salah satu provinsi yang juga harus mendukung apalagi satu jalur kan gitu itu pemerintahan Prabowo sudah mencanakan 2045 itu adalah Indonesia Indonesia usia emas berarti Bali juga harus mendukung itu dong gak boleh lagi proses belajar mestinya disitu artinya dalam hal proses pembelajaran ini memang kita harapkan memang lebih cepat karena jangan jangan sampai proses kepemimpinan lima tahun itu hanya proses dibelajar saja dan kita juga tidak akan mengeksekius karena kalau kesalahan kesalahan kebijakan atau keluruan dalam bijakan karena kita masih belajar itu gak bisa tetapi sebagai hanya apa ya semacam permakluman hanya semacam bahwa kerendahan hati saya kira bisa kerendahan hati untuk menyampaikan perlu belajar kepada masyarakat perlu input dan masukkan masyarakat saya kira penting cuman jangan benar-benar ini dipakai pelajaran hanya proses belajar saja tanpa melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang sudah harus di depan mata yang kita perlukan jadi ketika sudah dipilih menjadi gubernur harus siap jadi sopir bukan belajar lagi karena birokrasi itu sudah harus berlangsung jadi top manager top pimpinan di provinsi Bali itu akan mengkoordinir kabupaten kota kemudian jadi manager pada birokrat-birokrat yang ada di Bali khususnya di pemerintahan provinsi Bali dan yang lain adalah berinteraksi berkoordinasi berkomunikasi dengan pemerintah pusat ini sudah harus dipen metodenya kemudian juga apa namanya mekanismenya kemudian juga isi yang harus dikomunikasikan dikoordinasi sudah harus ada jangan sampai yang dipimpin jangan sampai yang dikoordinir ini tidak kebingungan karena kelemahan dari seorang pemimpin nah semalam menurut saya Pak Subbandung mungkin juga yang lain juga punya pandangan sama terlihat bahwa para calon wakil gubernurnya yang agak dominan di debat semalam dari 01 ada Pak Agus kemudian di 02 Pak Giri Pak Subbandung melihat sepakat saya kira beda pandangan imbang sebenarnya artinya dari segi porsi saya coba hitung pertanyaan persoalan yang di yang dijawab yang diklarifikasi jumlahnya hampir imbang tapi karena kebiasaan selama ini calon gubernurnya yang dominan dan kemarin justru imbang maka kelihatan wakilnya yang yang dominan tetapi kemarin itu kenapa jadi kelihatan karena ada beberapa persoalan yang prinsip itu justru terklarifikasinya ada di wakil itu yang menyebabkan ada puin pada wakil contoh misalnya ketika menyangkut apa ya pembagian tentang seperti apa akan membangun meratakan di kabupaten yang lain itu diklarifikasi oleh Giri Praste kemudian karena pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh calon lain itu itu cenderung juga memang yang mempunyai potensi menjawab itu adalah yang diwakil contoh misalnya ketika ditanyakan tentang pemurgaran itu kan orang berpikirnya pasti yang dilakukan oleh pemerintah kebupaten badung dan notabene gubernurnya adalah Giri Praste bupatinya bupatinya adalah Giri Praste sehingga memang harus dia yang mengklarifikasi atau jangan-jangan memang dari 01 nyerangnya ke 02 pak wakil yang diserang tapi sasarannya kita tak tahu sehingga porsinya ke situ sama dengan ketika menyangkut shortcut memang bupatinya Pak Agus ketika itu sehingga kalau dia mengklaim keberhasilan wajar dan juga langsung diklarifikasi oleh Pak Peser tidak perlu rencananya tapi yang menginskusi saya makanya antara pertanyaan klarifikasi saya kira memang tepat semua artinya saya kira pada poin-poin yang sepantesnya memang begitu jawabannya tadi Pak Subandu juga sempat nyinggung beberapa kali kata satu jalur ini kan lagi rame karena terus didengung-dengung khususnya oleh Paslon Peser satu jalur karena di Pemerintah Pusat sekarang ada Pak Prabowo kalau Pak Subandu melihat konsep satu jalur ini sepertinya apa apakah memang benar ketika Gubernur Bali misalnya yang ke depan kalau satu jalur dengan Pemerintah Pusat akan lebih mudah atau kalau tidak satu jalur berbeda partai apakah memang akan dipersulit ya ini kan mungkin berkaca dari pemerintahan sebelum-sebelumnya gitu bahwa ketika Pak Koster jadi Gubernur kemudian Presidennya itulah Jokowi dari PDI sehingga beberapa proyek yang pendanaannya dari Pusat itu lebih dilancarkan ada juga beberapa begitu misalnya di daerah lain Solo misalnya ketika afiliasi ada kedekatan secara ideologis dianggap lebih cepat tetapi dalam sistem pemerintahan yang sesungguhnya dan yang ideal dan sebetulnya bagaimana semestinya dalam sistem pemerintahan itu udah seperti itu ketika sudah menjadi Presiden dari partai apapun dengan koalisi apapun maka dia adalah Presiden Republik Indonesia menawangi seluruh partai dan dia adalah memimpin seluruh gubernur yang ada kementerian yang ada dan kemudian dari Sabang sampai Merauke itu gubernur bupati itu ada di bawah walaupun secara struktural tidak seperti itu tetapi dia memang akan memilih mengkoordinir berbagai provinsi yang ada termasuk gubernur itu satu yang kedua adalah perencanaan pembangunan saat ini yang dirancang itu adalah memang harus sejalan itu antara perencanaan pembangunan pusat provinsi kabupaten daerah tanpa memandang dari manapun asal-usul partainya asal-usul gubernurnya dari pantai mana harus begitu sehingga perencanaan yang dirancang Bali kemudian kabupaten kota yang ada di Bali memang harus garis lurus dengan yang ada di pusat jadi siapapun ini tidak boleh bukan berarti karena satu partainya itu saja yang disebut dengan garis lurus itu yang disebut dengan satu jalur itu jalur pembangunan jalur perencanaan itu memang satu jalur saja siapapun itu ini yang harus dipahami oleh masyarakat juga bukan berarti nanti boleh-boleh saja kalau misalnya seandainya misalnya partainya anggaplah anggap ya anggap Pak Koster yang menang yang kebetulan PDI dari partai PDI kemudian Prabowo memang sudah presiden itu kemudian Prabowo akan mengabaikan perencanaan yang ada kemudian juga akan semua yang diajukan itu tidak sisa kira tidak begitu tidak boleh begitu apalagi ini Bali karena masyarakat Bali juga memilih Prabowo masyarakat juga bagian dari NKRI Indonesia Bali juga bagian NKRI masyarakat Bali masyarakat Indonesia juga yang disini juga ada heterogen ada juga banyak partai segala macam dan kebetulan saja pemenangnya adalah misalnya siapa tadi kebetulan contoh saya contohkan begitu begitu juga kalau seandainya misalnya muliawan Arya Agus ini menjadi gubernur dan wakil gubernur bukan sendirinya sewenang-wenang membuat perencanaan dan kemudian akan selalu di-ACC dan kemudian dikuncurkan dana saya kira tidak seperti itu perencanaan pembangunan nasional oleh karena itu maka sebaiknya segala macam apa ya statement tentang satu jalur segala macam ini adalah kita harus melihatnya dalam proposi yang benar benar jadi meskipun satu jalur tentu ya kemudahan komunikasi karena jalur politik mungkin tapi dalam kalau itu sudah dirancang ini kan nanti dalam membuat rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah termasuk jangka pendek kan tidak hanya gubernur tetapi juga bersama DPRD dimana DPRD itu terdiri dari beberapa partai dan mereka adalah representatif perwakilan masyarakat masyarakat itu heterogen tidak hanya dari satu partai ini yang harus kita pahami jadi yang diperjuangkan oleh gubernur siapapun itu yang oleh Bapak Tewali Kota siapapun dari manapun mereka mereka ini mengembang tugas pada masyarakat yang heterogen yang multi pilihan juga multi partai dan mereka berhak disejahterakan berhak di respon permasalahannya ini yang harus dipahami sehingga ketika sudah menjadi gubernur ya sudah gubernur kita gubernur dari masyarakat yang ada gubernur dari masyarakat yang kebetulan tidak memilihnya harus begitu cara pikirnya sama juga dengan presiden ya sama untuk seluruh warga Indonesia ya kalau tidak kita akan terkotak-kotak terus kita akan merasa terus ada penyesalan ada dendam disitu dan saya yakin betul Prabowo itu orangnya dia dia sportif dia juga nasionalis kemudian kemarin itu kita juga lihat jiwa besarnya luar biasa ketika dia kalah kemudian bersedia jadi menteri dan ketika jadi menteri tidak tanggung-tanggung dia menyanjung Jokowi dan kemudian juga dia beberapa kali menyampaikan bahwa program-program Jokowi itu sangat berpihak kepada masyarakat artinya jiwa besar seperti itu sportifitas seperti itu dan nasionalisme itu kita berharap ya semua masyarakat berharap ini akan diberlakukan ketika menjadi presiden dan diberlakukan ke seluruh masyarakat Indonesia seluruh provinsi yang ada tidak dipilih-pilih kalau bilang apa alasannya misalnya kalau Bali nanti tidak dihiraukan tidak diperhatikan menang di sini 60% kok yang kemarin pemilihnya kan 60% itu kan begitu kalau misalnya kalah gubernurnya atau sebaliknya tetap 60% itu kan tidak pernah dianulir tetap itu dan yang apa yang di kalah itu juga misalnya anggaplah di provinsi lain juga akan diambilkan kan enggak saya kira saya yakin berharap itu nah pastilah ini tidak hitam putih dalam pemerintahan ini tidak hitam putih artinya satu jalur ini juga tidak tidak selalu artinya satu jalur itu adalah sesuatu yang sudah pasti mudah dan sudah pasti semuanya di asisi begitu juga kalau misalnya tidak pilihannya tidak satu jalur pilihan masyarakat pilihan masyarakat tidak satu jalur saya kira juga tidak bisa diabaikan ini kan pilihan masyarakat kalau itu lebih baik tidak berdemokrasi kita langsung saja ditunjuk debat pertama sudah berlangsung dengan baik tadi Pak Subandung menilai berimbang secara kualitas kemampuan kedua paslon meskipun sempat ada yang meragukan tapi menurut Pak Subandung itu sudah berjalan berimbang masih ada dua kali debat ini menarik debat selanjutnya itu di tanggal 9 November kira-kira seperti apa nanti mungkin kita debat kedua dan ketiga apa yang perlu mungkin lagi dievaluasi oleh paslon 1 maupun paslon 2 yang pertama ini kan sudah bagus namanya bagus kan pasti harus dipertahankan dan kemudian ditingkatkan kualitasnya apanya yang perlu ditingkatkan kualitas sekarang kita pasti akan acuan kita debat yang pertama debat yang pertama seperti ini visi dan misinya kualitas calon seperti ini tingkat kualitas jawaban dan juga emosional emosionalnya juga akan terbaca gagasan-gagasannya juga oleh karena itu maka kita ingin itu meningkat artinya kemarin itu masih tidak banyak kaya data yang teruras gitu ya karena pariwisata itu sebetulnya sangat kompleks permasalahannya sangat apa ya multi multi problem dapat dikatakan itu dan kemudian eksesnya juga banyak sekali itu banyak tidak terkupas dengan baik nah nanti mungkin temanya akan berbeda nah pada tema itu mungkin sebaiknya memang saya tanpa maksud menggurui gitu ya pakai data lah lebih data-data real karena data yang akan disampaikan itu lewat visi dan misi lewat pertanyaannya itu problemnya itu akan melewakilin kita dan juga itu adalah informasi bagi kita bagi masyarakat oh ini loh yang ternyata Bali kita akan bertanya apa sih problem Bali dan kemudian di Bali ini akan dibawa kemana di bidang yang dibahas itu kemudian terus saya akan mendapatkan apa kira-kira saya dapat apa karena visi dan misi ini harus ada menengandung unsur kemanfaatan bagi masyarakat kemudian juga ada harapan yang kira-kira nanti bisa dijanjikan di situ 5 tahun berdepan dan dipastikan dalam program itu langkah-langkah menuju ke sana itu realistis masuk akal bagi masyarakat sehingga kayaknya masuk akal tidak sekedar bombastis gitu ya betul kalau hanya di awang-awang begitu dan itu mungkin sering diucapkan orang begitu-begitu aja juga ya benar tadi Pak Subhano bilang harus dilengkapi data ya artinya bicara data tidak sekedar pernyataan-pernyataan normatif gitu ya nah ini mungkin perlu menjadi perhatian dari paslon 01-02 di debat contoh misalnya kalau boleh dicontohkan ketika menyangkut pertanyaan sebetulnya berapa sih kita kalau kasarnya kita sebetulnya perlu beras berapa selama ini beras yang ada di Bali ini kita dapatkan dari mana saja kemudian gitu seperti apa sih kondisi inflasi kita mungkin kata-kata inflasi itu hanya orang-orang yang tahu ketika masyarakat itu pasti harga yang mahal itu kenapa dan bagaimana nanti biar bisa stabil harganya ke depan itu kayak apa nah hal-hal yang semacam ini perlu dikasih tahu masyarakat sehingga ada harapan oh selama ini saya berat beli cabai beli bawang beli beras nanti beras itu nampaknya tidak akan kekurangan kita nih harganya akan stabil ini dan caranya gimana itu untuk bisa stabil begitu nah ini yang harus diyakinkan pada tema itu misalnya tentang ketika menyangkut pertanian misalnya sekali lagi data ya Pak penting tidak sekedar nomor-nomor tidak abstrak tidak muter-muter itu bahasanya artinya sekedar janji-janji artinya menyampaikan program dan bagaimana cara mewujudkannya merealisasikannya itu yang penting Pak tadi yang saya juga perlu berikan catatan yang kemarin itu dari kedua belah sepatuan itu tidak bermain untayan kata-kata jadi kemarin kita lihat calon presiden kemudian juga ada beberapa daerah itu narasinya untayan kata-katanya kalimatnya itu bermain manis sekali di sana jadi tidak bermain data tapi bermain kata-kata memang ada ahli di situ kita ragu sebetulnya kalau yang semalam bermain-main kata-kata nah ini yang jadi itu yang saya lihat tadi artinya kemarin itu tidak banyak bermain kata-kata artinya hanya ngobat tapi langsung langsung turun poin langsung ya termasuk yang kita harap sebetulnya banyak berbicara itu adalah Pak Koster ya karena beliau incumbent kemudian juga pengalaman di legislatifnya sudah pernah mengembahas beberapa program-program program yang menyangkut dengan pendidikan ya kemarin itu kemudian juga sudah ketika dimamparkan visi dan misi itu sudah di situ ya kita sebetulnya ingin kenapa itu dibuat ketika ada pertanyaan-pertanyaan lukas jawabnya itu sebenarnya yang kita harapkan berarti Pak Koster semalam agak-agak irit dikit kurang perform ya tidak artinya dia sudah jawab segala macam cuman memang nampainya masih ada kehatian-kehatian pendek sehingga bagi saya bagi saya itu ada hal yang saya ingin dapatkan lagi dari itu ada penjelasan lagi yang kita inginkan karena waktunya masih ada ketika itu banyak sekali waktu yang sebetulnya masih sisanya banyak juga menilai semalam Pak Koster agak meredup gitu benar artinya di luar di luar ekspertasi kita saya kira dia akan gerget gitu tapi bukan berarti jelek dia sudah dari awal kita sampaikan performannya bagus segala macam cuman karena kita berharap lebih karena income kita ingin ada apa sih yang dicampai segala macam ini kan selama ini kita ingin tahu detailnya dan ketika pertanyaan itu ada pikir kita akan didapatkan jawaban tapi nampaknya agak iris itu kemarin makanya lebih menonjol jadinya Pak Giri mungkin ini jadi evaluasi di debat berikutnya dari 02 mungkin juga nanti dari 01 seperti apa terakhir ini Pak banyak panjang lebar terkait debat ini Pak apakah memang bisa ini mempengaruhi pilihan pemilih terkait debat ini karena kalau kita lihat juga tentu kalau dari pendukungnya apapun hasil debat ini mau dibilang kalah mau dibilang menang dia akan tetap mendukung kalau Pak Spandum melihat sejauh mana efektivitas dari debat ini apakah itu bisa mempengaruhi pemilih yang belum punya pilihan baik kita berkaca dari debat presiden nampaknya ada gak korelasi antara kualitas debat dengan tingkat keterpilihan si Paslon nampaknya ada walaupun tidak dominan tidak itu yang menyebabkan dalam konteks gubernur Bali itu ada pemilih tradisional ada pemilih yang memang dia militan partai itu ya itu sudah tidak bergeser apapun hasilnya ya pokoknya yang PDI ya PDI sudah yang yang Golkar ya sudah itu memang ada begitu yang mobile itu atau yang yang masih swing porter itu itu pada cenderung kepada generasi muda generasi muda kaum milenial atau juga kaum jenset itu nah ini tapi apakah dia mutlak karena debat belum tentu juga karena ada beberapa kali sudah dibekali juga ada memang sama sekali tidak ada juga melihat dari performannya nah tentu track record dari calon pasti mereka tahu jadi pak poster sudah melakukan apa pak giri melakukan apa kemudian ini riwayat dari pak agus kayak apa orang sudah tahu sehingga mereka bagi yang sudah menanggap positif pak poster dia sudah akan pilihannya pak poster walaupun debatnya kemarin mungkin tidak pokoknya begitu juga ketika mereka memang sudah menjadi pengikut ada konstituennya degajah kan dia punya juga basis masa itu ya pasti ke situ di luar partai di luar partai pasti ke situ nah ada juga celah-celah swing voter itu yang lain yang memang berharap dari situ mereka nah ini terjadi ketika debat presiden kemarin ada pergeseran pemilih terutama yang saya lihat itu orang ketika pak Prabowo banyak diserang dalam dalam debat itu Prabowo itu kemudian seolah-olah teraniaya dari dua paslon kemudian dia juga kelihatan lugu orang malah sementara simpati tidak menganggap itu adalah kegoblokan tidak menganggap itu adalah sebuah orang yang tidak berdaya malah ini orang tua yang sangat bijak dan tidak layak diberlakukan seperti itu ini anak muda kok erogan sekali begitu orang ini berpindah ke Prabowo artinya masyarakat saat ini sudah tidak lagi mengidolakan orang yang senang nyerah orang yang senang menganiaya orang dalam kata ataupun apa juga tidak senang orang apa ya hanya bermain kata-kata ini yang mestinya sudah tidak lagi kalau nanti kita potret ini akan dipakai untuk perbaikan debat berikutnya ini tidak perlu lagi yang begitu tidak apa-apa pertanyaannya kritis menyerang dalam hatian itu berbasis data tidak apa-apa tapi jangan yang personal life kehidupan pribadi orang kemudian juga hal-hal yang menyanggut fisikal itu saya kira enggak tapi fokus kepada kebijakan fokus pada problema Bali fokus kepada kira-kira program yang realistis yang gitu dan itu lagi karena masyarakat swing voter ini lumayan ada di anak-anak muda di kaum milenial segala ini untuk memancing mereka memilih dan juga meningkatkan tikan elektabilitas di paslon ini yang harus diyakinkan mereka akan mendapatkan apa kemudian mereka itu berperan seperti apa nanti ketika mereka jadi gubernur sehingga ini harapan saya nih saya kan menitipkan diri saya kepada paslon ini artinya debat ini tetap punya pengaruh ya Pak betul meskipun tidak terlalu besar mungkin ya artinya untuk generasi milenial gen Z juga mungkin juga masyarakat kelas menengah ke atas mungkin yang sejauh ini belum punya pilihan setelah melihat debat itu bisa menilai kualitas paslonnya seperti itu Pak yang tadi misalnya ada yang berharap pada paslon A ada yang skeptis pada paslon ini misalnya gitu tapi bisa juga berubah oh ternyata harapan saya kok tidak dijawab tuntas ya tidak seperti itu atau misalnya oh ini ternyata yang saya tidak anggap kan bisa begitu dan itu juga bisa bertukar betul baik menarik sekali Pak Subando Tribuners sebetulnya Tribun Bali demikianlah percakapan saya dengan pengamat politik dari Undik Nasden Pasar dokter Nyoman Subando salah satu pengamat politik terkenal di Bali dan percakapan kita malam ini terkait debat Perdana Pilgup Bali 2024 berlangsung sangat luar biasa dan tentunya kita menunggu lagi debat kedua dan debat ketiga nanti kita akan kupas lagi seperti apa nanti jalannya debat kedua dan debat ketiga sebelum nanti masa pencoblosan di tanggal 27 November 2024 demikian Tribuners sebetulnya Tribun Bali saya hiri dengan para Mo Santi Om Santi 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 di tanggal di tanggal di tanggal